hai 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 oke jumpa lagi teman-teman masih guna TV channel hari ini saya akan mereview sekaligus mencoba antena buatan saya itu antena siswa dengan PCB ini saya gabungan dengan TV link WA 5110 n sebagai radionya ini sudah saya satukan dengan pot 5110 ya ini untuk radionya sudah saya upgrade menjadi OS nanostation 2 PNT seperti ini antena yang saya buat mirip dengan antena cpe220 ini saya ambil untuk sisunya ada kalau dua untuk mimo ada satu lagi di sini ya kayak palang disini ini untuk poe speedernya saya solder langsung kepot karena untuk kok eh pas banget jadi untuk biasanya saya kasih langsung poe masuk keluar ini nanti saya akan coba sebesar apa bagus untuk antena yang saya buat mudah-mudahan kita berharap bagus ini tp-link OS nanostation 2 hari kita akan coba jadi buat antena saya buat dengan gerindra saya gerindra saya gerindra-gerindra gitu saya luska saya kasih reflektor PCB belakangnya ini untuk menggabungkan ini kita pakai itu special plastik ya biar nggak terhubung dengan gerak di kabel antena masuk ke sini ini nanti seperti ini kita akan uji coba sementara ini nanti kita pasang seperti ini ini nanti kita pasang kita akan coba nanti untuk menimbak bu Toby ini четыeteng teman-teman two atau yang dena ERPCP mettetnya jadi oke teman-teman ini akan saya pasang ke pop dan nanti langsung kita coba mereview antena ini bagus apa enggak terima kasih eh seperti ini setelah terpasang di top box enamnya nanti akan masukkan ke sini dan nanti pakai abelan sepanjang 12 meter saya adaptornya 12V 1A oke teman-teman kita pasang kita pasang ke tiang antena nanti kita coba konfigurasi tabeling WA setelah kita pasang kita coba mulai konfigurasi konfigurasi pertama kita masuk ke penerbangan jantar 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 klik kanan Hai kita pilih ок Polantai kita pakai secara manual jadi satu cukup Hai teman dapat satu objek kita klip emasinya otomatis kita klip ok setelah kita set IP komputer kita ke browser kita ketikkan IP default access point ns2 kita masuk ke jendela pertama untuk usernya masih standar PNT password jawab PNT kita ke bagian advance untuk antena kita buat vertikal seperti ini kita change bisa langsung di-apply selanjutnya kita akan juga network ini masih standar bawaannya masih bret kita akan menggunakan selanjutnya saja ini seperti ini untuk winlanet projecting kita pilih dhcp karena diwati nanti kita akan dapat lagi otomatis dari access point untuk lan kita setting aja lagi kita pulangkan IP address ini nanti setelah setelah selesai nanti kita otomatiskan IP komputer kita masuk ke alamat ini dengan alamat ini kita akan bisa mengakses langsung dari web browser untuk langsung jating atau mengatasi atau mengatasi mengatasi nanti kita centang jendela dengan jendela untuk startnya kita pakai titik 100 untuk akhirnya 200-300 ini sama-sama Oke semua sudah tapi untuk kita jenis kita apply kita tunggu apply karena kita sudah men-setting LAN networknya ke 10-20 otomatis kita tidak akan langsung bisa konfigurasi karena ini IP nya masih IP default komputer nah kita nggak bisa kita coba ubah konfigurasi komputer tadi IP komputer kita otomatiskan Oke ini selanjutnya kita masuk ke alamat baru 192.168.10.20 Oke ini kita langsung ke browser tanpa mengatur IP komputer password PNT kita sudah mengatur dua jadela Advan Network selanjutnya kita ke wireless karena kita akan menembak Wifi kita pastikan wireless modenya station wajinya kita pilih mana yang kita tebak kita klik select ini berikut berikut yang bisa kita tangkap menggunakan tadi router pp-link ini dia Hai masyarakat pasang wajah lalu st2 kita banyak sekali Hai sekali SSA di sini kita akan coba menembak salah satu dari ini ini kita masih tiangnya masih kita standarkan belum kita set pointingnya mungkin lebih bisa lebih reda lagi untuk signal dpn Oke kita akan coba membuat membaiki at-home aja kita selet kita copy elektrisnya selet kita pastela disini untuk power bisa diubah silahkan kalau bisa jangan sampai mentok saya pilih 23 aja untuk YPID tanpa security kita langsung pilih chat setelah semua terkonspirasi kita apa-apa jarak ke WPID sekitar 150-180 klater kita ajak ke main pada bahan 79 dpn kecilnya seratus persen Oke setelah ini kita akan coba masuk ke WPID ini kita dapat salah klik ternyata sehat kita coba lagi Hai dagangan dapat masuk cendela lockkid Yeah hi oke kita masuk ke login page seperti ini tapi kita sudah bisa masuk ke lebih kita tinggal isi password aja seperti ini saya akan coba kalau akun saya masih bisa ini kita coba dulu pakai gambar di atas saya buka pastiknya terima kasih ini selamat menikmati Oke saya berhasil memasuk WPID dengan akun komunitas seperti ini kalau nanti sudah masuk maksud durasi WPID mungkin kita akan poin tinggi lagi supaya mendapatkan senaryanya bagus masih terbatas-batas kita mendapatkan nasihatnya 78-79 dpm kita coba pointing lagi yang penting untuk portpirasi seperti itu tadi kita review antena yang saya buat menggunakan PCB ternyata kita mendapatkan SS tadi yang lumayan banyak kita coba cek lagi seperti ini banyak yang dapat kita tempel kalau kita coba lakukan pointing mungkin bisa mendapatkan ini teman-teman seperti itu tadi review antena yang saya buat sendiri antena siswa untuk digabungan ke terima kasih sudah menonton video yang saya buat jangan lupa subscribe like dan share untuk mendukung mencetak saya untuk bisa berkembang lebih baiknya oke teman-teman terima kasih selamat menikmati